yo what's up everybody kembali lagi bersama gua sirapul di channel rapul main game brother gimana nih kabar lo semua bro di video kali ini gue mau nge-share lagi untuk mod P17 dan ini ada mod menu dan ini menutup bagus banget menurut gue yaitu adalah menu IFC 24 yang diciptakan oleh Yoast fx seperti apa menunya seperti biasa kalau lu mau game eko games kalau lu mau mod menu ini linknya ada di deskripsi video ini yang akan mengarah ke blogspot gua dengan tampilan kayak gini ya di situ ada poin-poin yang harus lu pahami sebelum mendownload dan menginstall mod menu ini poin pertama atau poin A kalau mod menu itu bisa dipakai untuk P17 pecah apapun baik lu pengguna RZT 99 smoke patch hano patch professional patch dan lain-lain semua patch bisa pakai mod menu menu ini kemudian di poin B untuk mendownload menunya disitu ada linknya diiklannya lumayan banyak jadi harap bersabar dan siapkan mental lalu lu butuh juga DP valis generator buat mengaktifkan mod menu ini kalau seandainya lu enggak punya DP valis generator atau mau download ulang bisa download di poin C udah gua sediakan ya video tutorial download dan juga cara pasang DP valis generator lalu kalau lu enggak tahu gimana cara download menu ini cara install menunya ada video tutorialnya yang gua upload secara terpisah di dailymotion ataupun second YouTube gua ataupun di tiktok di poin D semuanya bisa lu cek aja ya oke lalu lu juga boleh support gua via sawerian melalui poin ebro dan tentunya kredit buat iOS FX gaming yang udah nyitain mod ini mantap sekali bro iOS FX sekarang kita langsung cek aja langsung ke P17 nya seperti apa bagusnya menu IFC 24 ini let's go go break Oke Brother ini dia menu IFC sport FC 24 untuk P17 yang mana start screen aja udah menggambarkan bagus ya karena disini kalau lu bisa lihat ciri-ciri buat menu yang bagus itu gambarnya itu tajam bro jadi tak gambar dari sekalian itu gambarnya tajam kualitasnya HD bagus ini ada halan lagi menundang bola-bola UCL ada logo IFC di bagian bawah kanan ada hypermotion V technology ya oke kita langsung masuk dalam gamenya kita loading di kiri bawah itu ada logo IFC 24 dan ini ketika loading juga ada gambar halan lagi rebutan bola sama paru main Dortmund juga gambarnya bagus dan ini adalah tampilan menu utamanya Braille di menu IFC 24 ini di bagian home ya sini seperti biasa IFC mengusung warna hijau untuk menunya ya di bagian background juga ada logo IFC di kiri atas ada warna-warna hijau neon-neon di bagian belakangnya juga berkaris-garis dan juga segitiga-segitiga kita akan melihat untuk gambar-gambarnya disini salah satu ciri tadi yang gua bilang gambarnya itu tajam dan bagus ya jadi bagian saya gambar halan lagi selebrasi ini Diego Cota ini ada derby Madrid gambar juga bagus diambil dari gameplaynya YFC bagian kompetisi ada UCL ada ada UL ada FC Champions League kemudian di bagian bawahnya League Cup dan juga online competition diambil logo yang berwarna hijau seperti IFC di bagian football live di bagian my club nih ada gambar-gambar kartunya IFC ya Mas League ada gambar-gambar Farah main yang menjadi cover di IFC di bagian become legend ada gambar icon sini cocok nih become legend jadi icon gitu jadi cocok gambarnya ada Bapak Ribery dengan kartu legendanya di bagian extra ini menu-menu submenu yang menggunakan icon icon berwarna hijau seperti IFC Oke itu kita melihat dulu ke bagian edit mode ya karena di bagian edit mode ini biasanya gambar atau backgroundnya beda kita cek Oke ini bagian edit menu bagian submenunya warna hijau dan putih seperti biasa kalau lu pilih jadi warna putih tulisannya tapi kalau nggak lu pilih warna hitam dan di bagian background itu ternyata yang diambil adalah gambar atau screenshot dari lapangan bola yang akan lagi kosong dengan ada sedikit asap-asap kabut warna biru keputihan dan kita bakal ngecek juga untuk kalau lu lagi misalnya ngedit pemain ini bagus buat diambil screenshotnya ya misalnya lu lagi mau ngambil gambarnya terus art nah kayak gini bro ya kan eh salah pencet sorry bagian backgroundnya lumayan oke lah gitu walaupun sebenarnya gue lebih suka kalau backgroundnya tuh seperti di bagian menu yang utamanya jadi warna hijau-jauh neon tapi ini gambar background menu hijau lapangan juga ya okelah bolehlah gitu ya untuk menu edit seperti tampilannya kemudian nih tampilan kalau lu bermain maslik bagian background tentu aja warna hitam dan juga hijau hijau tapi dikit doang segitiga-segitiga kecil dan paling kalau lumayan itu di bagian di sini di bagian negotiation ya di sini ada tampilan gambar-gambar juga tapi sayangnya disini ternyata tidak sampai ke gambar untuk masterlik ya karena di sini gambarnya masih gambar lama ini tahun 2016-2017 ini juga masih gambar bawaan dari P17 jadi kayaknya nggak nyampe ke bagian masterlik sini gitu juga di bagian manajemen karir juga gambarnya tidak berubah ya Oke jadi sayang sekali di bagian masterlik nggak nyampe untuk gambar-gambarnya gitu kemudian ini tampilan kalau lu bermain Champions League di bagian kiri atas ada FC24 logonya dan bagian background dari champagne saya juga udah oke ya berwarna biru dan ungu seperti biasa UCL dan ini oke lah bagian UCL termasuk gambar dari UCL walaupun unsur-unsur dari IFC nggak terlalu banyak hanya ada logo di kiri atas aja dan tampilannya kalau mau bermain ada logo pialanya dan kalau kita mau memulai permainan juga bakal kayak gini bagian backgroundnya di bagian bawahnya juga ada muncul submenunya yang berwarna putih-hijau dengan ada logo FC nya ya kalau kita game plan enggak ada perubahan kalau di bagian game plan itu untuk WL juga sama bagian backgroundnya ada piala dari UL atau Europa League di bagian kiri atas tadi ada logo IFC nya ya dan sebelum bermain akan seperti tampilannya juga lumayan oke bagian dari submenunya menurut gue bagusan Europa League dibanding UCL tadi lebih elegan aja ya menurut gua dari segi desain gambarnya ya tapi di bagian bawah tetap warnanya hijau muda ya untuk submenunya ada piala UCL di bagian backgroundnya gitu dan terakhir kalau lu mau bermain exhibition lawan komputer atau lawan temen lu di bagian background berwarna hijau dan juga hitam seperti IFC pada umumnya ini ketika memilih submenu eh memilih tim kayak gini ya warna biru eh warna biru warna hijau muda juga kayak biasa dan ketika mau kick off juga bagian backgroundnya bakal hijau dan hitam di bagian bawah juga hampir sama seperti tampilan-tampilan sebelumnya kalau mau bertanding dan kayaknya di gameplay juga sama ya enggak berubah Oh di kalau di exhibition gameplaynya berubah warna hijau Bro di kalau di UCL tadi enggak ya gitu bagian general setting juga sama warna hijau pilihan stadium juga sama warna hijau juga Apakah masuk ke pause menu eh desainnya kita cek ya di pause menu ya kalau pause menu enggak terlalu banyak perubahannya warnanya aja menjadi hijau muda IFC jadi biasa aja lah untuk pause menunya ya gini aja Oke bro itu dia untuk video kali ini menu terbaru untuk P17 IFC 24 cipta news FX menurut gue nih desainnya warnanya gambarnya juga bagus walaupun kekurangnya tadi untuk bagian masri ternyata gambar-gambarnya belum masuk ya jadi udah sedikit kekurangan tapi it's oke lah masih bisa ditolerir gitu aja bro untuk video kali ini see you next time brother bye bye selamat menikmati sub indo by broth3rmax